Intro Yang kedua, ada iman Yazdu' walayangkus Bertambah dan tidak pernah berkurang Imannya siapa ini? Imannya para Rasul, imannya para Ambiyaillah Para Nabi-Nabinya Allah SWT Imannya selalu bertambah grafiknya Dan tidak pernah berturun keimanannya Yang ketiga, adalah iman Yazdu' walayangkus Iman yang terkadang bertambah, terkadang berkurang Iman siapa ini? Iman kita, manusia kebanyakan Terkadang satu sisi iman ini bertambah, ya Allah Terkadang kita kalau lagi hobi ke masjid Seminggu kita ke masjid Besok susah sedikit, tiga bulan lupa sama masjid Ya Allah Udah, kalau kita iman lagi bertambah sama ngaji Paling senang Majlis taklim ini datang Apalagi kalau jamaahnya ibu-ibu Oh, saya yakin ibu-ibu mah Kaum perempuan itu paling banyak jamaah pengajiannya Iman kalau lagi tambah ke pengajian Bajunya saja seragam Senin kuning Selasa biru Rabu bisa hijau Kamis bisa oran Masya Allah, ya Rabbi, ya Rasul Iman ketika bertambah Kita merasakan bagaimana kita ingin selalu dekat kepada Allah Ingin selalu bersandar kepada Allah Seakan-akan diri ini sadar Bahwasannya kita ini banyak kekurangan Banyak kesalahan Kita beristighfar di tengah malam Karena iman kita sedang bertambah Lalu bagaimana menambah iman ini Datanglah ke tempat-tempat yang memang bisa mengeces Bisa mencarger iman kita Di majlis taklim Membaca Al-Quran Membuka buku-buku Islam Yang insya Allah Dapat menambah keimanan kita Wayangkus Tapi Pak Mirza Iman manusia kebanyakan Terkadang berkurang Rasanya Kalau melihat diri ini Kekurangan diri ini begitu banyak Iman ini rasanya selalu berkurang Ketika kita sibuk bekerja Ketika kita sibuk mencari dunia Ketika kita sibuk Untuk mengais kehidupan Tapi kita terkadang melupakan Sisi rohani kita Keimanan kita Yang akan menentukan Ketenangan dan tidaknya batin seseorang Berapa banyak orang kaya Tapi hidupnya tidak tenang Karena apa Pak Mirza Karena mungkin kegersangan keimanannya Melanda pada dirinya Iman ini berkurang Ketika kita juga berbuat maksiat Tidak mungkin seorang pezina berzina sekalipun Walaupun dia seorang pezina Ketika kalau dia berzina Dia punya iman Artinya ketika orang berbuat maksiat Orang akan mengurangi kadar keimanannya Akan mengurangi grafik keimanannya Apalagi lingkungan tempat dia Bertinggal tempat dia Berkehidupan Tidak mendukung kepada arah-arah yang lebih baik Maka lingkungan Pemirsa Adalah satu tempat Yang dapat mendukung Apakah manusia akan beriman Apakah manusia tidak beriman Kalau kita melingkung pada satu tempat Dimana kita banyak keimanan orang-orang yang soleh Kita berkumpul kepada orang-orang yang baik Maka insya Allah Iman ini akan bertambah dan bertambah Tapi ada satu saat Memang kita tidak boleh melupakan dunia ini Wala tansa nasibakamina dunia Kita tidak boleh hanya beribadah saja Karena kita juga harus memikirkan kehidupan dunia kita Karena makanan itu perlu kita cari Karena segalanya Harus kita lakukan dengan jerih payah dan keringat kita Tapi Pemirsa Insya Allah Pekerjaan yang kita lakukan Akan menjadi menambah iman kita Kalau memang niatnya baik Ya Allah Saya bekerja pada saat kali ini Untuk apa ya Allah Untuk menapkahkan keluarga saya Untuk memberikan makan kepada istri saya Memberikan makan kepada anak-anak saya Menyekolahkannya dengan baik Agar dia menjadi hamba'mu yang baik Yang kenal kepadamu Insya Allah Pekerjaan ini akan menambah iman kita Karena kita bersandar kepada Allah SWT Tapi dalam praktiknya Kita juga tetap Harus mendahulukan kewajiban-kewajiban kita Yang memang Allah perintahkan Subhanallah Iman kita pun terkadang berkurang Charger iman kita Tajrid iman kita Melalui tempat-tempat Yang memang Penuh dengan kebaikan Dan nilai-nilai hikmah Yang menambah keimanan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!